Terima kasih. Terima kasih. Karena ini adalah kita melakukan suatu aktivitas, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar rencana kita dimudahkan dan dijauhkan dari hal-hal rasa takut untuk entry dan juga diberikan kekuatan dalam menentukan tindakan entry. Berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai? Oke, press kalau sudah berdoa kan enak ya. Oke, non-femperol malam ini tetap diselenggerakan oleh PT Global Capital Invest Sama Berjangka atau GK Invest dan program ini saya buat sudah lama ya. Dulu kita tatap muka, live trading bareng di kantor atau di kantor GK Invest kita live trading, tetapi sekarang ini nggak bisa karena pandemi ya. Kita adakan secara online. Nah, kalau online ini memang seluruh Nusantara itu bahkan sampai luar negeri pun juga bisa kita lakukan trading bersama-sama. Oke, seperti biasa. Siapkan kopi hangat ya. Ini salah nih, belum update, sorry. Siapkan kopi hangat, teh hangat, jahe hangat, atau minuman segar lainnya. Dan siapkan MetaTrader. Nah, siapkan MetaTrader lebih baik menggunakan dua device. Lalu fokus. Tetap tenang entry, ikuti aturan entry dalam lakukan trading NFP. Lalu disclaimer, bahwa trading bareng ini tidak ada jaminan entry atau jaminan keuntungan pasti ya. Kalau tidak ada peluang yang bisa kita entry, berarti no trading. Artinya kita akan melakukan mencari peluang lain atau membuat suatu perencanaan dagang, trading plan, atau membuat pending order. Dan intisari dari trading bareng ini adalah ada sisi edukasi dalam penerapan kondisi saat trading NFP. Jadi tidak ada jaminan untung, jaminan untuk entry, di mana kita ambil kesempatan ini untuk kita mengetahui cara menidentifikasi trading di saat non-femperol. Dari lagi, silakan menggunakan dua device sambil praktek cara menarik garisnya seperti apa, atau cara memang menentukan indikatornya bagaimana. Nah, malam ini kita lakukan sisi edukasinya ke arah tersebut. Oke, ini saya skip ya. Skip aja. Secara umum, news trading terbagi tiga, saya ulang kembali, walaupun bagi rekan-rekan yang sudah mengikuti NFP bulan-bulan sepengah, metode kita itu sama. Karena apa? Karena inilah yang memang kita mengacu dari kondisi mata uang tersebut terhadap korelasi lawannya. Bukan dari kita tanpa dasar, dan saya lakukan ini berdasarkan dasar untuk entry. Dasarnya apa? Dasar yang kita lakukan nanti adalah melakukan analisa fundamental secara keseluruhan, karena hari ini ada tiga data penting. Dan juga, cara teknikal, apakah sudah ada tanda-tanda entry buy atau sell, dan jika memang datanya tidak sinkron dengan teknikal, lebih baik jangan entry. Misalkan gini, datanya good for dollar, atau bagus for dollar. Tetapi, kondisi market sekarang ini selisih tidak jauh dari support. Nah, lebih baik kita menunggu grafik H4, closing candle H4, untuk menyimpulkan arah teknikal. Oke, sekali lagi, secara umum news trading terbagi tiga, pertama adalah pre-release, posisi trading diambil beberapa jam sebelum data rilis. Berdasarkan perbandingan antara nilai previous terhadap forecast, dan ditutup sebelum data rilis. Nah, itu adalah para trader melakukan transaksi data ekonomi berdasarkan pre-release. Dan time of release, posisi di-trading beberapa saat rilis ya. Begitu market data rilis diumumkan, dan kita lakukan eksekusi langsung, nah, press action di saat data rilis. Dan yang ketiga, post-release. Posisi trading diambil setelah data rilis, berdasarkan respon awal pasar terhadap actual release. Ini kita lakukan, yang post-release. Kenapa post-release? Kita meyakinkan bahwa data ini, yang kuat, dan data ini ditunggu pasar, jika memang data ini bagus untuk dolar, maka kita bisa mencari buy dollar. Tetapi, lihat kondisi lagi, jika kita ingin buy dollar, berada, pasangan mata uang EURUSD atau SAUUSD itu di-support, maka kita lakukan nunggu closing candle hampat. Karena apa? Bisa saja. Dia itu pelemas mentara, misalkan lawan dolar, melemas mentara, nanti begitu support, ada buyer masuk, kita tidak bisa, kita akan hilang peluangnya. Malam ini ada tiga data penting ya, bukan hanya NFP-nya saja, ada tiga data penting yang memang kita lihat, bobotnya itu sama, yang kita sebut adalah, malam ini adalah Jumat Keramat. Jumat Keramat ada apa saja? Pertama, non-femoral. Nah, non-femoral ini data, data yang membuat perubahan jadwal karyawan swasta di sektor ekonomi Amerika Serikat, kecuali PNS, pembantu rumah tangga, LSM, dan pekerja sektor pertanian. Lalu yang kedua, ada unemployment rate, atau tingkat pengangguran di suatu wilayah yang dihitung dengan membagi jumlah pengangguran dengan total angkatan kerja. Dan yang ketiga adalah, upah per jam harian. Upah per jam ya. Karena kalau negara maju, huruf dihitung dari upah per jam dan di-audit dan di-release, update-nya kembali setiap bulan. Beda halnya kalau di negara-negara terkembang seperti Indonesia, UMR ini setiap tahun di-adjustment. Tetapi kalau misalkan di negara maju, upah per jam hariannya itu dihitung tiap bulan adjustment-nya atau penyesuaiannya, maka jika memang perusahaan tersebut maju atau berkembang atau profit, maka perusahaan tersebut akan menggaji karyawan di atas dari bulan lalu. Tetapi sebaliknya, jika perusahaan tersebut pabrik-pabrik atau industri-nya turun, maka ada potensi upah per jamnya itu akan menurun. Tetapi ada batasannya. Kita coba langsung ke NFP. NFP bulan lalu, bulan Mei, berarti bulan lalu itu data rilis bulan Juni itu adalah hasil rilis bulan Mei. Bulan lalu NFP bertambah 559 ribu tenaga kerja atau lawangan pekerjaan. Lebih rendah dari perkiraan tambahannya atau forecastnya di 645 ribu tenaga kerja. Tetapi lebih tinggi dari data sebelumnya, yang bertambah 278 ribu tenaga kerja. Jadi bulan lalu itu sebenarnya ada peningkatan. Tapi peningkatannya tersebut di bawah dari ekspetasi pasar. Sehingga bulan lalu itu, dolar melemah. Kita saat bulan lalu itu tradingnya dolar Kanada, karena Kanada pun juga data tenaga kerjanya melemah. Kalau bulan ini, Kanada itu bukan dari hari Jumat. Biasanya 2 bulan sekali, Kanada itu tenaga kerjanya dirilis di hari Jumat. Jadi penambahan lapangan pekerjaan terbanyak pada sektor rekreasi, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Bulan lalu itu ya, bulan lalu itu yang bertambah itu sektor rekreasi, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Apalagi di saat pandemi ini ya, otomatis, pelayanan kesehatan itu sangat dibutuhkan. Untuk bulan Juni ini, bulan Juli ini adalah data laporan tenaga kerja di bulan Juni ya, bukan bulan Juli. Ini hasil laporan di bulan Juni. Dan kemarin itu ADP otomatik data processingnya diprediksikan meningkat di angka 725 ribu lawangan pekerjaan di bulan Juni ini. ADP-nya kemarin hari Rabu ya, meningkat 725 ribu tenaga kerja, menunjukkan penambahan 692 tenaga kerja. Berarti ada penambahan nih, prediksi dari ADP. Apa itu ADP? Automatic data processing. Kalau misalkan pemilu itu adalah quick count, atau ini versi swastanya, yang nanti akan dirumur, dirilis NFP malam ini adalah dari lembaga tenaga kerjaan Amerika Serikat yang resmi. Bukannya ADP yang tidak resmi, resmi. Tetapi ada satu sistem elektronik yang memang dia mengumpulkan data-data dari data yang terkait. Jadi kesimpulannya, hasil rilis yang lebih tinggi dari perkiraan akan cenderung menyebabkan dolar menguat dan sebaliknya. nah ini rangkuman dari NFP malam ini di mana rangkuman tersebut bukan hanya ini saja, nanti kita diskusi lagi nih. Ada beberapa nih, baru jam segini ya. Oke, rangkumannya adalah dari ADP itu meningkat ya. Coba dipegang nih, kesimpulan-kesimpulan ini. Ini saya bukan memberikan suatu presentasi apapun, tapi memberikan informasi di mana data-data yang kita kumpulkan itu acuan untuk nanti kita trading. ADP meningkat. Oke, kita lihat prediksinya, bulan Juni ini data bulan lalu Rp559.000, dan data dari prediksinya itu adalah Rp725.000. Lalu kita lihat upah per jamnya itu adalah bulan lalu dirilis 0,5% dan konsensusnya diprediksikan 0,3%. Oke, lalu penumplement rate-nya atau tingkat penganggurannya bulan lalu itu 5,8% dan bulan ini diprediksikan 5,6% diprediksikan adalah menurun. Kesimpulannya kalau misalkan tiga data ini forecast-nya nanti actualnya itu di atas forecast berarti dolar menguat jika tiga-tiganya itu positif. Dan jika tiga-tiganya datanya di bawah forecast artinya dolar melemah. Dan jika datanya mix ini ada tiga data penting ya Jumat-Keramat ini bukan NFP-nya saja tiga datanya ini adalah bobotnya sama. Jadi jika memang tiga datanya ini mix misalkan tenaga kerjanya bertambah di atas forecast lalu upah per jamnya menurun di bawah forecast dan penumplementnya tetap artinya data mix dan kemungkinan besar pergerakan harga akan bervolatilitas dan kembali lagi kepada harga sebelum NFP. jadi kita lihat faktor-faktor apa pendukung dan penghambat NFP faktor pendukung penguatan NFP adalah turunnya empat minggu initial jobless claim atau unemployment claim yang claim pengangguran itu di bulan Mei di bulan Mei itu data bulan Mei bulan Juni salah ketik sorry sorry ya mohon maaf soalnya data kemarin bulan Juni ini adalah menurun artinya positif untuk dorar karena kalau kita lihat di bulan Juni itu setiap minggu itu kan ada unemployment claim atau yang claim pengangguran jika claim penganggurannya itu menurun maka berpotensi dolar menguat tetapi yang jadi penghambat penguatan NFP oke ini kelihatannya belum di ini 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 harusnya menguat PMI menurun ya oke THK menurun juga oke nah ini faktor penghambat nih faktor penghambat penguatan untuk data NFP adalah ADP-nya kalau misalkan ADP-nya menurun sorry benar ya ADP kemarin menurun ya sebenarnya ya kita perhatikan nih dari hari Rabu kemarin ya ADP dia itu menurun dari bulan lalu memang di atas forecast tapi menurun dari bulan lalu ya ADP-nya ya bulan lalu itu 886 bulan ini bulan Juni maksud saya 692.000 berarti menurun ya dan berpotensi dolar melemah atau minus ya lalu turunnya manufaktur nah manufaktur ini menunjang untuk upah per jam sektor bisnis ya manufaktur PMI yang terakhir menurun kita lihat ya nah ini ya ISM manufaktur PMI nah ini kemarin hari Kamis turun ya dari data bulan lalu itu 61,2% menjadi 60% ya 60,6% maksudnya lalu naiknya PHK data data bulan Juni PHK nya menurun ya ini ada kaitan antara PHK atau challenge job card ini dengan jobless claim ya karena tingkat pengangguran menurun maka ada kaitannya dengan PHK nya pun juga menurun ya dan sumber ini saya dapat dari trading ekonomik.com oke kita skip ya nah ini berarti kalau kita lihat datanya ini adalah mix ya dolar ini ada yang minus ada yang positif berarti kemungkinan datanya mix kemungkinan ya ini kita masih memprediksi berdasarkan data ya data-data yang sudah keluar dari minggu lalu minggu lalu dan bulan lalu 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 tekniknya jika NFV unemployment rate dan upah per jamnya itu naik maka kita ambil kesimpulan by dollar by dollar itu adalah sel XAUUSD sel EU GU dan AUC oke baiknya adalah XAUUSD kita lihat dulu kondisinya ya karena XAUUSD itu bukan langsung terhadap indeks dolar yang langsung pukulan dan yang yang menghambat yang menjadi tameng adalah euro USD nah XAUUSD ini kan kenaikan sekarang ini karena memang satu yield obligasinya menurun dan juga yield obligasi Amerika itu menurun dan juga kekhawatiran terhadap kepalian baru ini meningkat jadi safe haven meningkat nah kita lihat lagi nanti EU GU dan dolar Swiss juga dolar Kanada kalau misalkan dolar Kanadanya menguat berarti dolar Kanadanya kita buy jika memang menurun datanya tiga-tiganya ya maksudnya bukan hanya satu data satu data itu adalah masih dalam kurun waktu tidak terlalu besar tapi tiga data ini bobotnya sama jika tiga datanya turun artinya sell dolar kita bisa buy EU GU dan mungkin XAU juga boleh buy jika tiga datanya mix maka kita tidak trading waktu jam sudah mulai turun nah kalau misalkan tiga datanya mix berarti kita tidak trading kita kembali ke 30 menit selanjutnya pada pergantian grafik H4 oke skenario nya untuk Euro USD GBP USD dan Out USD kita lihat konsensus NFP bulan Juni ini adalah 725 ribu tenaga kerja kita lihat 725 ribu jika hasil jika hasil rilis sesuai perkiraan yaitu antara 15 ribu penambahan ya penambahan 15 ribu hingga 900 ribu maka kemungkinan Euro akan bergerak dalam range artinya pergerakannya tidak terlalu besar dalam range support resisten yang kita akan susun nanti yaitu hingga batas resisten dan support terdekat tetapi jika hasil rilis di atas perkiraan 910 ribu hingga sejuta tenaga kerja maka kemungkinan besar Euro akan blosor atau merosot hingga menembus satu level support di bawahnya dia akan tembus support di bawahnya dan mencari support di bawahnya lagi jika hasil rilis jauh dari perkiraan yaitu lebih tinggi dari 1 juta maka kemungkinan besar Euro akan tembus ke bawah dua level support di bawahnya tetapi jika hasil rilis di bawah perkiraan yaitu antara 300 ribu hingga 400 ribu penambahannya di bawah dari forecast maka kemungkinan besar Euro akan menguat satu level dan jika diperkirakan lebih dari 300 ribu maka kemungkinan besar Euro menembus dua level resisten di atasnya ini berarti bukan hanya Euro saja bisa juga terhadap GBP USD dan juga AUT USD dan juga bisa juga pelemahan terhadap dolar Swiss dolar Yen dan juga dolar Kanada oke kita ke grafik ya jadi trading itu 10% buying selling dan 80% waiting oke ada pertanyaan sebelum kita masuk ke grafik ini kita briefingnya agak kilat karena apa 1930 ini datanya selamat malam Pak Uswanto silahkan Pak Tirman ya Pak saya mau tanya kebetulan sudah open sale di gold ini sudah running ada potensi ke ZTP di 1775 nih oke berarti teknikal ya Pak iya betul XO USD iya betul oke kalau XO USD ini kita ambil di 30 menit ini ada rejection shooting star tapi waspada memang paling gak dia turunnya itu ke sini sampai sini nih potensi normalnya tetapi kalau misalkan di atas kembali lagi seperti arah ini datanya itu di atas 1 juta bisa glosser dalam oh gitu waspada aja dan jaga stop loss tetapi kalau misalkan datanya ini udah colong start dulu market ini market udah colong start duluan paling enggak dia tuh turun dulu ke sini tadi saya sel di 1785 sih sel tadi mantap ya kalau mau selamat artinya ya keluar dulu saja oh gitu ya udah lima puluhan tip kan iya lima puluh tip betul iya untuk selamat ya takutnya dia tunggu hasil rilisnya saja oh gitu oke thank you mas oke ada lagi oke untuk video-video yang pernah saya rilis pada NFP bisa lihat di YouTube channel saya ya trading Santai Kuswanto ya disini juga banyak sekali untuk bahan acuan untuk belajar ya referensi ya referensi belajar dan referensi untuk kita melakukan teknik-teknik trading dan fundamental trading oke 5 menit lagi kita lihat dulu SAU seperti ini ya udah colong start duluan euro 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 saya melihatnya dia mau break atas nih saya melihatnya ada suatu pola yang mengerucut tapi kita lihat lagi nanti ini teknikalnya ya teknikalnya ada pola yang mengerucut yang berpotensi euro menguat kita lihat lagi nanti dolar yen sama nih berarti salah satu dolar swiss dolar swiss kalau 30 menitnya bentuk shooting star maka dolar swiss akan melemah jika dia tembus ini akan menunjuk kesini ini ada ada resisten become support ada resisten become support kalau misalnya dolar swiss membentuk shooting star 30 menit maka berpotensi dia turun kesini GBPUSD GBPUSD sudah membuat base nah ini belum belum ada potensi dia naik atau turun tetapi base-nya ini adalah banyak sekali rejection dari bawah ke atas dari atas ke bawah kalau misalkan 30 menitnya bentuk seperti ini dia akan naik out USD out USD ini bisa saja berpotensi naik ini tanda-tandanya saja kita tunggu saja ini pada potensi naik semua yang lawan dolar nah yang sel itu tadi pak mohon hati-hati bisa saja dia turun kesini sini dulu paling turunnya 30 menitnya bisa saja dia tembus naik ke atas ini out USD GBPUSD juga sama saya coba tarik garis lagi artinya kalau misalkan ditembus ke atas boleh buy boleh mencari peluang buy hit and run ini konsolannya hampir sama euro USD juga sama XOUSD juga hati-hati yang tadi sel kita lihat lagi kondisinya nanti karena market bukan punya buah pak kita nah artinya gini kesimpulannya kesimpulannya kalau tiga datanya bagus artinya kita buy dolar tapi kalau tiga datanya buruk kita sell dolar dan jika dan jika tiga datanya mix kita akan notrate yuk yuk tunggu yuk tunggu tunggu ya bang ucub apa kabar waduh lama gak ketemu di sini ada Pak Chandra mungkin kemarin dapet salam dari Pak Chandra Pak Chandra Pak Chandra itu ada Bang Ucub pakai redmi dia ya lama gak ketemu nih halo bro apa kabar bro aduh makanya udah lama gak ketemu Bang Ucub kapan kita ngumpul lagi lah tetap tetap oke siap-siap ya mungkin ada yang stand by di ada stand by juga di beberapa pair dan indeks dolar ya kita lihat dulu indeks dolarnya memang harus ada beberapa monitor ya saya nyalain satu lagi deh monitor saya wih indeks dolarnya udah tembus ya bentar saya belum buka prefetri indeks dolarnya udah naik nih ntar kita lihat datanya datanya kita lihat sabar dulu ya sabar dulu ya wih jempol ya berarti datanya bagus nih ada gap bentar bentar tp75 dikit lagi 25 dikit lagi tetap aduh aku amankan dulu dah lumayan oke amankan dulu ini datanya ada ini saya mesti running tiga datanya bagus kita bayar dolar ya tunggu yang ini pak unemployment rate nya minat merah oke itu sangat penting nih ini sangat penting ini bertambah tenaga kerja bertambah upah kerjaan tetap waktu penganggurannya itu menambah ya jadi bisa saja dolar ini menguat sementara ya menguat sementara dan kita tunggu ini datanya mix ya berarti datanya mix tiga data mix sesuai dengan tadi yang kita rencanakan ya kalau datanya mix berarti kita tunggu sampai closing candle minimum di H1 boleh ya mix nah mix ini berarti kita bisa trading juga tapi trading kita bukan saat rilis sekarang ini ya karena bahaya market masih menentukan jati dirinya sampai nanti kita closing candle ya menentukan ya karena apa penganggurannya bertambah dolar melemah dan juga tenaga kerjanya bertambah yang seharusnya dolar menguat ya nah artinya mix nih hati-hati ya baik pun juga boleh sih untuk tunggu tunggu saya mau coba entry by euro resikonya itu 28 pip tunggu tunggu GU lumayan juga coach GU GU dan euro sama nih ini rising paling weight semua dia tunggu dia tarik ke bawah 15 menit barulah kita masuk stop loss di bawah juga juga sama tunggu dia ke bawah tarik dulu ke bawah baru kita masuk stop loss di bawah sini XAU XAU ini sudah menyentuh nah net kata sebenarnya nyentuh sini dia lihat tadi ya dia turun sini dibalik lagi tapi gapapa kita tunggu pola candle-nya masing-masing 15 menit sesuai prediksi ya sebenarnya ya iya tapi banyak ini kita mau coba tarik dia ke bawah lagi dulu supaya resikonya gak besar lihat kesini dululah wih kenceng kenapa lihat kesini dulu hasilnya 850 pak kenapa hasilnya hasilnya 850 iya tapi mix ya datanya mix tenaga kerjanya bertambah pengangkurannya bertambah juga nih datanya mix nah kalau datanya mix sebenarnya gak trading sebenarnya ya amat XY nya ngelosor coach XY pasti ngelosor tunggu 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 saya mau nawar lagi di euro kanada di sini bisa pullback 1.23 hati-hati kanada sini ini koreksi kanada juru ada koreksi enggak dikasih koreksi ya dikasih koreksi dikasih koreksi dulu deh ya ini ya tunggu dikasih koreksi dulu aja di harga berat di harga berat ini resisten ini kalau gak sampai aduh kita jadi aja kalau gak sampai karena kalau kita buy resistennya berapa juru resistennya itu disini ini resisten yang ditembus ini resisten yang ditembus resisten yang ditembus itu untuk area buy tembus itu yang ditembus makanya tunggu koreksi dulu deh targetnya ke sini oke tinggi limit itu di kanada 23 700 target ke atas biru tapi ini kan ini kalau aja tinggi segini oke pak tunggu koreksi aja jangan buru-buru santai aja ya 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 targetnya kalau misalkan dia naik sampai ke sini tapi kita nunggu koreksi dulu nah tantangannya ini koreksinya dimana nih koreksi ke sini ke area ini ya sama baiknya tunggu koreksi dulu ya jangan ke gabah langsung entry tunggu koreksinya dulu aja ya naiknya ini memang sementara sebenarnya ini anggaplah 15 menit lagi deh closing candle kita ukur dulu ya jika kita rencana baik di sini 18340 top loss disini 30 poin eh sorry 30 pip baik limit juga boleh tapi susah dia dapet nih baik limit terlalu dekat oke jalankan baru kliknya USB uji uji naik pak naik nih ya kocok aja sih dia kalau datanya mix gitu memang ini datanya mix seperti ini naik turun nih coach jadi bikin jadi bikin doji nih coach hati-hati datanya pasti ditipu loh ditipu bingung kita nih coach nah disini saya jolong dapet 50 pip coach ya kalau colong-colongan ya ini ya ini udah lama saya observasi cara ini udah saya lakukan udah lama kalau datanya mix lebih baik sebenarnya gak trading ya itu bolak-balikin ke situ nah disini di euro karena saya lihat ada falling weights berpotensi ya GU juga sama ada fall weights jadi ngambil kesimpulannya itu ya pencat pattern jadi juga sama out USD 30 menit dengan satu jam ada falling weights pola falling weights ya pencat pattern ini jadi mengacunya bukan ke data ke data ekonomi mengacunya dari falling weights tersebut karena data ekonominya seperti ini kalau datanya bagus semua mungkin kita langsung buy dollar atau buruk semua atau kita langsung sell dollar nada time mix ya alhamdulillah coach 15 ribu US malam ini mantap ya saya OP emang start awal sih saya OP dari 85 mantap ya oke oke congratulations tau ya selamat kenapa ya sudah selepas tadi kan tadi sampai ke 76 saya CTP 75 saya di 76 poin 50 saya cut ya lumayan lah 15 ribu wah lumayan lagi itu nyayur ya kebetulan opennya lotnya agak gede ya yang penting sesuaikan money-management ya betul oke thank you 15 ribu gak usah trading lagi sampai bulan depan trading lah tetep lah gak bisa gitu dong tetep trading Indonesia PPKM ya karena kalau PPKM ini ngapain di rumah ya trading untuk belajar tradingnya sehingga aktivitasnya positif untuk memperdalam bekal ilmu pengetahuan udah itu aja oke tahu nih saya mau entry tutup lah ya berbagi ilmuwan sedikit kebetulan saya tadi entry menggunakan teknikal Fibonacci aja sih kebetulan Fibonacci sudah di resisten saya langsung sel 5 lot dan saya TP di 77 gitu aja 77 angka kelamat ya iya eh sorry TP 75 tapi di 76.70 atau 50 tadi saya cut nih 77 itu kemarin Pak Edi ingatkan saya eh 77 mana PO saya ya 77 nah ini by limit eh sorry sorry ini ya by now TP 77 ya dan ya ini ini si reminium angka keramat ya coach angka keramat ya ayo nggak dikasih-kasih ini udah tenaganya udah habis nih biasanya kalau begini datanya mix yang buy atau sell dari awal mungkin bisa ambil kesimpulan nah berarti gini gini ya tetap kita bisa trading kita mengacu pada chart pattern ya chart pattern apa falling weight dari time frame kecil ya di H1 sampai M30 nah chart pattern ini kalau misalkan ada closing candle di atas dari resisten garis yang miring ini ya berarti boleh kita mencari peluang buy oke Pak Bian silahkan nanti bisa komunikasi kita nah Bumai 1790 juga sama Bumai ya 1790 ini ya sebenarnya TP-nya di 61,8 ini bro Eric nih minus 61,8 nah ini tercapai disini banyak resisten nah resisten ini ya nih tunggu anginnya masih inilah ya kalau mau sell juga data Amerikanya mix ya pengangguran sangat penting loh nih kita lihat data fundamental pengangguran Amerika ini yang sangat utama dari sebelum pandemi aja dia 4,4% ya bentar oke Maret ya 3,5% sebelum pandemi dan sekarang belum ada penurunan berarti fundamental Amerika ini belum bagus sedangkan ekspetasi dari Jalan Sepawal sendiri menyampaikan adalah data tenaga kerja ini yang jadi acuan utama untuk rencana kenaikan tuku bunga pada tahun 2023 kalau data tenaga kerjanya tidak ini ya tidak terutama pengangguran ya ini kan fundamental kita lihat penganggurannya belum sampai menurun sampai tercapai target ya Maret bulan 2020 ya 4,3,5% sekarang belum turun belum kembali ke semula artinya fundamental Amerika belum bisa dibilang bagus-bagus sangat belum ya tetapi ada penambahan tenaga kerja karena apa karena data untuk klaim penganggurannya itu menurun kita lihatkan turunnya unemployment claim menurun dan PHK-nya menurun tetapi ada suatu ketidaksamaan ketidaksinkronan antara tenaga kerja dan pengangguran inilah yang buat kita mix nah berarti secara fundamental belum ada kesimpulan bagus menganggak ke atas oke oke tunggu tunggu sebentar sabar aja sabar saja ya ya turun dulu ke sini target saya ke sini mau saya ambil nih ini karena ini godaan tradingnya seperti itu ya apalagi di saat data tenaga kerja ya tantangan seorang trader itu ya itu gak sabar nunggu candlestick close kadang-kadang nah di saat ini ya memang tadi kita bisa lakukan buy ya saat dia break ini hanya sangat cepat naiknya naiknya saya belum sempat buy tadi sebelum kita mulai atau sebelum kita trading sudah kita rekomendasikan bahwa begitu dia break atas boleh buy untuk euro ausi juga sama GBP pun juga sama tetapi saya ini belum sempat karena terlalu cepat ya tunggu saja bisa analisa buat euro JPY euro JPY ada NTD soalnya euro JPY ini masih dalam kondisi mix sekali lagi karena safe haven versus risk currency yang lain sambil pantau lihat euro USD jadi jangan melihat ke layar saya saja karena saya coba menerangkan satu partisipan yang lain boleh pantau ke yang lainnya apa market lainnya kalau ada kesempatan koreksi euro boleh buy jadi euro JPY ini masih dalam kondisi sideway dari atas tekan dari bawah tekan endingnya adalah masih dalam coba menguji tergantung closing candle kalau di hampat ini adalah dia masih berpotensi kesini masih berpotensi ke 130 sampai 1313 karena ini ada adalah area demand demand area ini berpotensi turun ke sini karena tertahan di sini dan ini kita perhatikan lagi kalau kita tarik dengan Fibonacci Retracement dari bawah ke atas tertahan di 61,8% dan ini ada hambatan lagi untuk menurun ini terutama hambatan ini saya lihat di sini jika dia turun dia berpotensi ke 131,400 tapi di sini tertahan di 61,8% dan di sini ada area demand kalau closing candle di atas dari 50% Fibonacci bisa naik ke sini secara kesimpulan jangka panjangnya jangka menengahnya masih sideway masih sideway untuk jangka panjangnya dia masih pulis jangka panjangnya dia masih pulis ini kita lihat EuroJPY ini sudah membentuk berpotensi membentuk inverse head and shoulder jika ini ditembus dan ini ditembus karena dia sudah membentuk polanya dihampat ini 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 berpotensi berpotensi inverse head and shoulder kalau dia tembus adalah dia akan naik targetnya kemana tinggi tinggi targetnya trendnya masih pulis karena MA200 dengan MA50 sudah berpotongan nah sudah berpotongan di sini ya nah jadi jangka pendeknya adalah masih bolak-balik di sini ya masih bolak-balik di sini ya ini ini pas di 61,8% dan ini ada demand area masih jauh untuk dia impuls atau naik jadi seperti itu Pak euro USD udah sampai coach udah sampai ya oke 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 sama-sama yuk bye resiko di stop loss di sini ya gak apa saya bayi dulu stop lossnya berapa pilih 1,8 1,80 kosong-kosong 1,8 stop lossnya di 20 1,80 20 ya yaudah tp di sini 1,188 30 20 20 juga deh wah udah mulai nahan dia mulai ngelawan dia ngelawan dia mas gimana bagus XAU masih bisa op di berapa ya di kira-kira tunggu kendal hampat ya tunggu kendal hampat jam 8 nanti oke oke biang kenapa catut gak tampak gak tampak oh ya charge saya gak tampak ya on respondnya dong gak kelihatan ya charge saya nampak nampak bagus oke berarti coba Bumai di situ bu di apa namanya keluar dulu deh laru masuk lagi ya SL-nya di berapa SL-nya swing low di berapa kan di satu satu poin lucky aja sini SL-nya lucky luck kira-kira aja di situ berapa gitu oke masih resah ya nampak GU bullish atau bearish trendnya bullish trendnya ya trendnya bullish GU cuman sedang ada koreksi aja secara trend bullish untuk jangka pendeknya ya bearish kalau jangka panjang bullish baik gold baik gold siap pak pak kadir mau buy gold sekarang sudah dua kali masuk kot sudah dua kali kot saya produk sekarang baik lagi mantap mantap pak kadir semangat ya ini trading santai yang memang spesial breakout strategi sekarang saya sudah buy di 1788 oke tipnya kemana pak pak kadir saya target 1795 oke dekat saja dulu target dekat nah sudah naikkan sekarang gold oke target dekat saja saya scalping saja ini scalping oke pak kadir tadi 17 hati-hati yang ngejar ya jangan ngejar sekarang dia tarik lagi ke bawah sedikit ini sudah lambat tapi tidak sudah lambat sebenarnya karena masih mau kencang ini karena euro sudah mulai naik iya saya nyari yang koreksi lagi ya ya ada yang koreksi lagi iya ada yang koreksi lagi berarti saya tetap di euro aja dulu ya dan saya disini komputer satu lagi di akun yang satu lagi akun unyil saya ambil posisi buy SAU maksudnya tadi coach euro apa kita tunggu TP atau gimana nih coach ya closing candle hampatnya belum selesai hampatnya gimana coba hampatnya kalau misalkan dibentuk seperti ini ya berpotensi naik pokoknya dia kalau tutupnya di atas dari trendline ini ya potensi naik ya berpotensi naik ya ini kan trendline ini jadi falling width ya turun yang menyempit dan hasilnya kemana uj 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 abu-abu coach kagak naik kagak turun uj uj Yali tadi kan waktu lihat etc uj tetan disini resistance support uj jura hidret hitam disini mudah-mudahan aja nge ollenk yang ada posisi ya seperti selain YUR ya kalian lihat sah туда bayi hobbit uj самое bes着 ada ini investasi freezer belum �deni juga Pak Euro AUD AU AU ini sama pergerakannya dengan Euro ya udah terlalu naik, tadi saat Euro turun harusnya, karena saya sudah sampaikan Euro GU, AUD AUC USD ya, kalau sama-sama turun atau koreksi turun ya untuk entry, untuk buy ya karena dia berkorelasinya sama sekarang ini Euro AUC gimana? Wah Euro AUC tinggal ukur aja prostrate saya saya nggak bahas prostrate ya kalau cara ngukur prostrate itu hubungkan antara EU dengan AUD kira-kira berapa besar antara EU dan AUC USD kelihatan sih AUC AUCnya lebih kuat kalau UJ kayaknya dolarnya menang ya dibanding UJ itu sama seperti indeks dolar dolarnya melemah ini sebenarnya kan sekutunya Amerika ya dia itu dari dulu memang semenjak pengeboman di Jepang itu mulai dari situlah dia tidak mau menguat terhadap dolar itu Pak supportnya dimana itu? yang biru itu UJ supportnya di 070 ya Pak soalnya saya ada posisi sal di situ UJ atau apa nih? USD Japan ini kan dia kita lihat ya pernah harga tertinggi disini nih ini ini ada diman nih ini ada diman ini resistent become support ya 111111197 ini resistent become support nah mungkin pertahan disini dia akan tertahan disini oke saya mau kalau TP aja disitu lah iya dolar suya suka sama nih berhasil tembus nih dan euro ada yang ikut gak tadi euro? atau ada yang GU enggak? ada ikut euro euro ikut coach euro ikut coach euro ikut coach out USD ada yang buy gak? tadi saya mau incer out USD gak sempet tangan saya cuma buah sih kembali lagi besok oke tadi kita ada briefing ya nah kalau ini kita mengacu ke apa namanya rent-nya ya udah tanya mix kita tunggu closing candle-nya deh jadi kuat sekali ema USD masih bisa masuk gak pak? jangan oh karena tertahan di ema itu ya ya ema berapa? tertahan di ema ini euro-nya gak terlalu kuat deh oh kata apa sih euro? iya iya bisa bisa ngeblosor lagi jam 8 ya ada istilahnya Bu Nurul jangan macem-macem sama ema-emak gitu kan iya emak-emak masuk vlog ini euro ini kita lepas aja ya ini soalnya dollar switch ini kan mirroringnya euro ya di rest and become support nih ini dollar switch nih dia mirroring dengan euro korelasinya kurang lebih sama seperti indeks dolar ya ya dia tertahan di sini coba euro gimana? ini bisa saja mirroring dia euro bisa saja ini paling target sini sih udah ganti candle ya? oke oke boleh dah kita tahan belum ganti candle udah break itu ada support kuat itu udah break supportnya ya? iya support harian kalau gak salah lanjut tuh kayaknya pak hadir panen nih euro terbang panen panen ini euro hajar terus pak hadir iya tancap euro bisa masuk lagi iya gak dipuncuk ya biasanya dihitung aja ya pak ya euro bisa masuk lagi maksimal dari bawah ke atas ya pak maksimum harian berapa pak kalau kejadian kayak gini pak 70 pip atau 100 pip pak ya maksimum gerak gerak candle berapa pip biasanya pak dari bawah ke atas kalau untuk momen kayak gini saya atau maka pak hadir nih gak bagus oh kira ini pak hadir kita kebiasaan di trading santai ya oh iya saya lupa ini untuk umum ya pak maaf pak gak apa-apa jadi range-nya itu memang bisa 200 pip lah karena datanya mix kan tadi sudah saya sampaikan ini ya kalau datanya itu di bawah ya tapi dia keluarnya berapa 800 berarti dia masih dalam kondisi normal antara 500 dan 900 NFB nya normal coach yuruh gimana coach yuruh ya masih masih bisa masuk gak coach jangan 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 kenapa saya bilang telat resikonya jauh stop lossnya jauh kita harus perhitungan juga antara risk dan reward kita saya mau masuk lagi deh tapi saya keluar dulu deh 20 pip ya saya keluar dulu lah ini euro USD ada area juga tuh disitu pak sekarang ini iya iya kan oke saya keluar dulu ya yang mau menahan silahkan saya mau cari yang lain 20 pip lumayan saya mau cari yang lain yang mau nahan silahkan XAU gimana coach XAU XAU saya belum dulu belum dulu saya tunggu nanti closing kentung harga XAU ini saya justru ingin cari bay 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 lingkar saya disini cari bay saya bentar Alhamdulillah Ujek pernah tete Alhamdulillah ini kan lagi kompetisi ya iya itu sejalan juga demo oh iya kompetisi di demo trading sampai premium ini lagi ada kompetisi saya yang demo kena stop loss coach yang kompetisi kompetisi kena stop loss iya coach coba coba nanti di evaluasi lagi kenapa kalau kena stop loss stop lossnya kedeketan saya stop lossnya 100 pip share Bu Nurul gak sempat geser ini ini yang ini yang vokal-vokal yang ikut lomba semua ini saya gak sempat saya gak sempat masuk pake demo pak oke gak apa-apa jadi bapak ibu semua yang mohon maaf ini di partisipan ini ada keluarga besar trading santai ya jadi yang lagi sedang ada aktivitas live trading eh bukan live trading kompetisi trading ya kompetisi trading gimana kompetisi trading ini saya melatih ya hadiahnya gak seberapa bukan hadiah itu hiburan ya ini kompetisi trading ini kalau saya lagi ngejar dapet pak jero coach nah itu juga program saya juga itu sebenarnya oh gitu ya bersama direksi oh gitu mudah-mudahan dapet lah ngejar pak jero oh patesan masuk pasalnya livalot apa ada 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 sell limit di 1795 ya sell limit yang mau beli pak jero sama saya aja pak jadi saya limit kurang lebih 1796 ya ini resisten ya kalau ini berhasil tembus atau disini ada ada rejection di H4 pak ya ada sell limit reversal atau bearish reversal disini ya sell limitnya done dan berpotensi memang dia akan menuju ke sini karena ini adalah suatu area area resisten betul ada apa kita coba masuk di time frame kecil area ini bisa di mute tutup nih tutup zoom ini ya ini ada ada demand ini ada base ini ada base ini ada base ini resisten tinggal disini jika ada pembalikan disini ya tempat disini ada pola-pola ini 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 berpotensi triple top ya berpotensi triple top kalau memang dia membentuk suatu pola pembalikan turun atau bearish engulfing atau shooting star artinya ada bearish reversal maka dia akan turun tetapi waspada kalau dia boleh out closing candle dia di atas harga tertinggi ini dan ini maka akan berpotensi menguji ke resisten atasnya dan koreksi penurunan hanya sekedar koreksi dan mungkin dia akan berpotensi naik ini masih menunjukkan prapotensi turun prapotensi turun artinya ada satu tahapan penurunan yang bisa menjadi apapun juga tidak bergantung dari pola ketel yang memang menyimpulkan atau sebagai panel result walaupun kita sudah merencanakan ini adalah berpotensi triple top berpotensi betul itu ya salah satu alasan saya kenapa saya pasang sale limit di area tersebut karena memang dari time frame H4 H1 itu ada potensi untuk reversal real kita kembali ke market eh sorry sorry pak sorry pak dirman sorry real ini sudah sudah kembali ke market dan sudah tersentuh di 95 saya sih ambil tp nya dikit-dikit aja cuma ya 5 sampai 6 poin lah potensi ini pak ini ada kenil kecepit ini ini adalah suatu support ya ya kembali ke 85 lagi ya artinya 85 lagi ya 85 lagi cukup 10 poin jadi genet dari 3 3 sekian pak di depan domisili dimana pak saya di Cilandak Jakarta Selatan oh Cilandak oke Jakarta ya Cilandak 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 Jakarta baik ini kita tunggu saja M30 belum ada tanda-tanda pembalikan ya baik pun juga jangan rekan-rekan ya kalau yang pak hadir tadi sudah baik karena sudah baik dari awal jangan dikejar atau jangan sampai kita punya mindset FOMO atau fear of missing out takut ketinggalan baiknya jika ingin baik ya di sini atau di bawah sini ini adalah satu supply menjadi demand candle kecepit ini atau mother bar inside bar ini menjadi demand ini picky loh tapi karena fundamental karena data ekonomi oke ada yang entry lain enggak seperti out USD kalau tidak ada berarti tunggu koreksi ya tunggu koreksi jangan buy sekarang coach artinya untuk go kita siap-siap sell ya sekarang tunggu sampai pola candle reversal di time frame H4 atau time frame lebih kecil ya coach kita lepask kita mulai A1 aja kita udah tunggu kesimpulan deh hardy ya oke pak mau sell sekarang sih enggak apa-apa maksudnya stop lossnya ini karena kita mengacu pada triple top stop loss di atas ini stop loss di atas dari high ini high yang ini puncak ini kasih spare di atasnya untuk stop loss nah itu kira-kira antara sell sekarang stop lossnya itu kurang lebih wah lumayan tuh 33 pip ya targetnya itu 80 pip ya enggak apa-apa stop lossnya boleh tapi saya enggak mau nge-sell ya prinsip saya enggak bisa ini kayak mau mau naik ke atas terus ya terus ya iya mau lagi uptrendnya ya coach 7800 karena ini karena faktor dari data ini nih artinya gini pasar melihat kalau tenaga kerjanya masih belum sampai target yang di ekspetasikan maka kecenderungan untuk rencana kenaikan penghubungannya mungkin akan tertunda sampai melihat data pengembangan tenaga kerja bulan depan nah nah ini berarti kemungkinan besar jika memang hari ini closing candle gold di kertas dari pesisian ini ya 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 tapi ini sudah ditembus walaupun turun itu berpotensi koreksi potensi koreksi tapi dia harus menguji ini nih kalau ini ditembus ini kan target yang dituju sebenarnya nih supply di sini nih dari kemarin kemarin kan kita udah prediksikan ini sebagai target yang dituju misalkan dia breakout tapi di sini perjuangannya juga gak mudah karena ada triple top perjuangannya gak mudah walaupun turun pun juga koreksi untuk mencari bobot ini ya bobot untuk bayar selanjutnya anggaplah ini sebagai benteng pertahanan ini ada dua penjaga nih satu dua nah ini benteng pertahanan kalau benteng pertahanannya ini tidak berhasil ditembus ke atas maka dia coba koreksi itu mencari pasukan bayar lagi nah pasukan bayarnya ini coba mendobrak apalagi kalau setelah NFB itu kan market gak terlalu signifikan ya kembali pada technical ya coba didobrak kalau berhasil didobrak maka dia akan menguji pink ini nih pink ini apa ada supply area kita hari ini gak bahas metode ya kita ini aja kita coba mengingat apa yang kita sudah pelajari supply demand support resistance dimana disini ada suatu target yang dituju tetapi dia harus mendobrak benteng pertahanan atas ini kalau benteng pertahanan atas ini berhasil didobrak maka dia akan menuju sini ciri-ciri gak berhasil ada tanda-tanda pola candle universal tugas trader kan menunggu menunggu bisa pending order atau menunggu sampai closing candle itu aja walaupun cluster-cluster support resistance itu sudah kita buat ya ya ada candle kejepit ini udah paham nih kalau member trading santai candle kejepit ini ini bikin kata-kata pakadir nih candle kejepit pakudur bilang sandal jepit sandal jepit ya koreksi disini dulu lah udah nanti pak dirman udah tercapai TP lagi disini pak dirman bisa jadi komunitas juga nih turun di 18 oleh 1782 betulan saya sebagai yang paling lama mungkin ya oh gitu di Jakarta pak ya di Jakarta kemudian sebetulan juga sebagai IB juga oke ya oke ini ada UVO UVO ini gini loh saya tahu cikal bakal UVO itu seperti apa ya masuk UVO itu kan supply dan demand ya supply dan demand dasarnya hanya sebagai untuk supaya popular dengan istilah-istilah lain kita coba lihat dollar Swiss nah hati-hati nih dollar Swiss bergoda nih di ham 30 berarti euronya kebalik nih berpotensi turun euronya udah nih dollar Rian udah tercapai TP yaudah nah ini saatnya koreksi berpotensi saatnya koreksi ya saatnya koreksi mungkin disini ini ada supply menjadi demand ya ini out USD gimana sama potensi koreksi koreksi kemana ini 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 ada sorry ini saya udah nggak pake nih tolong di mute ya Bapak Ibu oke ya untuk out USD ini bagus untuk buy limit lagi nih ya ini ada diman apa saya ambil deh ambil modul ini ya modul ini best entry nanti buy lagi boleh disitu tuh nanti kita cari peluang koreksinya ya kita cari peluang koreksinya untuk entry jangan buy di atas lah kalau emas cukup ada kesimpulan trip berpotensi triple top ya yang sudah sell boleh ditahan ya untuk out USD kita kenapa tertarik out USD AUSI lihat data tenaga kerjaannya atau tingkat penganggurannya sudah kembali saat sebelum pandemi ibaratnya sudah recovery saya mau bahas supply demand tadi ya ini ya ada satu momentum yang besar step pertama step kedua kita lihat ada base disini define the base of the momentum drive nah disini nih sama seperti AUSI ada momentum besar dan disini jadi base dan ini adalah supply nya ya ini ada M200 juga nah kalau di H1 gak kelihatan base nya tetapi kalau kita lihat di H1 base nya itu disini ini ada base tapi base nya ini kan di dalam channel di dalam pola falling weights dan disini kita perhatikan ini masih potensi lagi ya berpotensi hidden bearish deeper gain untuk stochastic oscillator berpotensi ya kemungkinan besar ada koreksi nih dan disini kita lihat di M30 ada suatu base momentum momentum yang ke atas nah berarti ini bisa dijadikan untuk peluang entry buy beberapa level buy kita lihat resistant become support ini ini tanggaplah ini ya ini M30 warnanya hit biru resistant become support ke resisten become support ada peluang buy itu ada dua nih kita tahu sih disini dan di bawah kita coba tembus sini coba tembus sini jika resisten ini tidak berhasil ditembus maka dia akan turun ke bawah untuk mencari pasukan buy lagi anggaplah ini kan benteng pertahanan ini benteng pertahanan ini adalah supply areanya disini ada MA200 benteng pertahanan ini akan menguji jika dia tidak kuat dia akan turun disini peluang entry buy untuk output USD 07472 atau di 7458 nah ini dasarnya disini ada area iman disini adalah resistant become support tinggal pilih aja top loss nya itu di bawah sini top loss nya itu di sini di bawah ini ya risk area lucky lah ya top loss nya paham kan lucky ya yang sudah pernah ikut kelas saya tahu lah lucky apa ya lu kira-kira disini berapa harganya gitu ya oke ini berarti peluang untuk entry buy jangan dikejar antara ini atau ini tentang sempit loh ini monitor code untuk gold code go oke M30 sabar kalau M30 ada dari spin bar mantap ya ini bisa speak gak itu belum belum masih berpotensi berpotensi ya masih berpotensi ini namanya kan kalau kalau dia bentuknya satu week ya week atau sumbu ya ini kita lihat week ya di kelas saya udah ada bahas week rejection ya ini deh udah noting 4 ribu nih coach profit profit ya ya mungkin USD kanada kalau ada yang mau sell USD kanada oke ini untuk XAU kalau ada Barry spin bar oke pak tahan USD kanada oke ya menyentuh base Pak kadir A1 menyentuh base style nya paling gak kalau dia mau naik kesini nih ini ada candle kejepit di atas bagi resisten dia coba bolak-balik dia karena minyaknya pun juga berpotensi turun ya jika memang produksinya ditambah ini kan masih rapat nih OPEX kalau minyaknya betul turun otomatis dolar menguat terhadap Kanada Kanadanya melemah paling gak ada yang bolak-balik kesini tadi FIBO ini udah gak kepakai nih ya FIBO ini udah gak kepakai tinggal kita lihat satu rally ini kalau ada pembalikan berarti kita tarik FIBO dari atas ke bawah sementara FIBO yang kita gunakan adalah satu rally ini nih satu rally ke atas ini ini nah di atas ada 50 sorry disini ada 50% FIBO NAC disini demand area dan disini ada MA200 maka berpotensi disini ada bouncing atau hambatan untuk turun ke bawah ya Pak Agung silahkan wah baru bergabung ya oke jadi Kanada WNC dia berpotensi naik Kanada ya berpotensi naik karena korelasikan dengan harga minyak juga ya Kanada itu produsen minyak terbesar ya yang ekspornya yang ekspornya ke Amerika dolar euro yen sabar ya yang tadi euro yen dia masih tertahan disini walaupun ada rejection besar ya ini rejection ya maka berpotensi dia akan sideways sekitar ini masih sideways tau masih silver masih bu ya silahkan GP out peluang sell juga kalau pakai saya punya teknikal berarti udah masuk ke cross-trend GP out ya GP out sih ya kalau saya punya H4 saya pakai di H4 ada peluang sell disitu ok there is engulfing sih benar peluang sell sampai sini atau sampai sini nih Fred berapa sih pak stop lossnya 70-an dolar Swiss ya dolar Swiss ya oke sebentar ini GP payout bentar oke sell sih stop lossnya di atas ini pak hadir ya stop lossnya di atas ini targetnya hati-hati di sini saya TP di 183 oke 305 661,8% oke ya oke lah mantap ini ya mantap ya oke yang ingin entry boleh tuh spreadnya berapa tuh mahal gak pak spreadnya biasa out mahal ya gak sampai gak semahal ini New Zealand sih oke dollar Swiss mantap oi gold mantap oke potensi dari spin bar 3 3 menit lagi pak 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 tadi GBP out tadi sell ya pak hadir pak hadir GBP out targetnya Sifni ya XAU siap-siap itu ya M30 untuk untuk daily trade atau sellnya sini nih sell yang baru mau sell mungkin boleh sabar dulu ya boleh sell sekarang atau setengah body ini nih setengah body dari ini beriseng golfing kalau GBP out di H1 symmetrical triangle coach patternnya symmetrical triangle oke bentar ini ketutupan ini banyak yang bertanya saya bukanya dulu ya mas Abdi ketutupan mahal kontraknya woy bumai tuh pak hadir mahal kontraknya woy euro USD kenapa parai tadi kita udah profit di euro USD bentar tadi H1 symmetrical triangle oke good symmetrical triangle dollar sudah break out ya symmetrical triangle mau nawar kesini lagi boleh symmetrical triangle sudah break out artinya sudah masuk pasar distribusi dia potensi turun ke sini oke Ardy langsung ke tadi siapa oh bapak hold ya kok satu lagi deh nah koreksi nih koreksi koreksi juro koreksi emas koreksi ini koreksi ya tunggu ini ada pertanyaan ya koreksi di sini wah durasi kita mau habis emas 1782 bye 1782 bye oke 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 euro sama sebenarnya seperti yang lainnya ini resistant become support akan jadi potensi naik, artinya kalau closing candle-nya di atas dari trendline ini, ini kan satu falling wedge ya, pola grafik falling wedge, falling wedge ini saya nggak ada di modul saya satu lagi nih ada modul satu lagi sih, chart pattern chart pattern, chart pattern, chart pattern falling wedge ini yang seperti ini nih dia koreksi saja hati-hati tron-nya masih bisa turun atau naik koreksi sampai sini kalau mau sih kita coba tarik Fibonacci ini, yang tadi nanya Juro ya tarik Fibonacci dari satu rally itu ini ke atas ini ini 50%, ini 61,8% berarti ini adalah area untuk kita buyback kembali area 50% dan 61,8% kenapa kok 61,8% 50%, 38% itu sebagai area penting ya major Fibonacci satu rally ini berarti tunggu di sini kalau ingin buy, sabar aja makanya anda tarik Fibonacci dari bawah ke atas nah itu akan ketemu dollar switch padirman mantap kita jadi partner nih oke GPP USD gimana coach GPP sama, sama korelasi terhadap dolar itu yang terbesar euro USD lawannya ya 60% terhadap euro USD yang kedua dolar yen ketiga GPP USD kurang lebih sama lah ya koreksi dulu nah koreksi kemana caranya sama kayak tadi ya karena kita lihat disini ada demandnya disini nih demand area cara menentukan supply demand nih singkat aja ya karena waktu pun juga ada video aja di youtube channel silahkan cara menentukan supply demand yang mudah sekali dan tidak objektif supply demand beris engulfing bulis engulfing ini bulis engulfing beris engulfing pin bar dan lain-lain nah yang penting zonanya ini cara narik zonanya nah ini bulis engulfing nih ada nih ya atau di M30 di GU ini bulis engulfing tapi dia kalau misalkan di atas ini support resisten bukan hanya supply demand aja ya moving over juga jadi support resisten dan ini juga trendline bisa jadi support resisten ya nah retest nih dia retest ini juga retest coba kesini dulu GU kalau kita tarik VBO juga jaga di support resisten karena metode support resisten ada 6 ya antara ini nih ya tuh nah TP koreksi goal oke mantap dia coba setengah bodi nih tapi nih hati-hati juga nih kalau setengah bodi dia lawan turunnya dalam nih ya setengah bodi dari sini nih dari atas ke bawah dia paling tertahan 50% metode price action ya ini kan pin bar beris pin bar ya kemungkinan ketahan disini 50% atau 61,8% dia terdorong ke bawah dan ini ada demand ini rumah yang kuat maka disini 85 akan kembali lagi ya ke 85 ini nih ya nah bagi yang ingin sell ya silahkan disini kalau misalkan dia nyentuh 50% ribonasi jadi ngambil price actionnya itu setengah bodi dari beris pin bar ini ya ini kan beris pin bar ya setengah bodinya boleh sell tapi kalau saya jujur ya saya pribadi saya belum saatnya untuk sell emas tapi untuk yang sudah mau entry gak apa-apa dollar switch coach dari tadi kenapa dollar switch coach angka untuk area demand berapa demand di mana nih mas Arti nih kalau untuk gold nunggu additional kendal lagi gimana coach wah bobotnya boleh 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 intinya gini ini ini mothernya nih mothernya nih emaknya nih yang gede nih biru nih walaupun dia shooting star ke atas ini mothernya nih di dalam perut mother berarti angka untuk gimana oke tadi yang dollar switch ya pak siapa ya nah dollar switch ini wah ini bolak-balik ini ini efek dari ini efek dari datanya mix itu nah dollar switch ini kalau kita perhatikan ini ada kendal kejepit bisa aja ketahan disini dia tapi dia rejeknya kuat memang sih kita coba lihat sebagai resisten dari atas ke bawah tarif fibo ya ini 61,8% ya kalau berhasil ditembus dia akan masuk lagi ke dalam sini kalau dia berhasil tembus A1 dia berhasil tembus dan tutupnya di dalam diagonal ini lagi ya ini kan diagonal ya diagonal dari rising width ya maka dia akan naik ke atas sini masih di dalam rentang diagonal ini terjadi false break berarti saya ulang lagi ya dia tertahan di resisten become support tadi saya lihat kan resisten become support kita keluar dulu euro karena di korelasi terbaliknya nah kalau misalkan dollar switch naik euronya turun dan dia berpotensi akan menguji ini retest lah dia terjebol dia retest ke atas tetapi kalau retestnya membentuk bullish engulfing ya ini tutup sampai sini dia akan naik akan naik ya oke nah jadi kalau misalkan ditembus ke atas ini dia masuk ke diagonal ini ini terjadi false break ya Pak Dirman mantap ya Pak Hadir 85 siap-siap siap nah euro ini tunggu ya sabar aja sabar-sabar ini lagi retest karena apa coba lihat di dolar indeksnya nah dolar indeksnya naik dia mungkin tertahan di sini ini dan ini ini area ya dolar indeksnya dan segapa aja kalau hal seperti ini tunggu pola candle baiknya tunggu pola candle kalau dalam hal seperti ini dolar ien dolar ien dolar ien dolar ien ini nih apa namanya ya dia memang sudah rata-rata waspada saja sih karena sudah diresisten maling gak dia turunnya ke sini kalau mau buy itu ke area hijau ini ya sekarang sih ya kalau mau coba ikuti atur kan ya di sini SAO udah 85 ya udah 85 ya udah nyentul langsung mantul tunggu pola candle-nya dolar ien untuk aman ya sini aja buy-nya tinggal kalau misalkan dolar ien ini bentuk bullish bearish reversal dot cloud cover ataupun pola candle dot cloud cover ataupun bullish engulfing kalau dot cloud cover berarti bobotnya belum besar artinya mencari peluang buy di sini atau di sini ini ada pin bar dolar ien tunggu saja dia sudah mencapai resisten soalnya pak ya sabar-sabar takutnya trading harian kemarin pun juga saat live trading kemarin ya saat live trading kemarin sel ien itu dapat cuman dia naik lagi terlihat hati di sini nah dia sudah mencapai resisten ya walaupun dia tembus tunggu closing candle oke satu lagi Pak Arpal tadi ya nanya itu ya oke untuk materi malam ini modul ini ya modul live trading ini saya akan kirim ke channel ini ya ke channel trading santai yang gratis yang gratis convert ini nih channel telegram nanti saya akan kirim ke sini deh trading santai premium eh yang kuswanto ya kalau yang premium itu udah beda yang premium itu untuk kelas member premium channel telegram sini sudah saya sediakan beberapa modul-modul dan indikator ya indikator ada di sini nah ini indikator supply demand ini indikator supply demand ini silahkan ambil di channel telegram ini nih trading santai kuswanto nah indikatornya di sini nih saya sudah yes don't take back out mantap udah waktu libur waktu libur jangan ini godaan godaan udah cukup lah langsung ini ya langsung meditasi atau bersyukur ini kopi 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 dulu ya nah ini indikator supply demand silahkan jadi anda nggak perlu lagi ini ada area demand ada supply di atas kan maka tadi Pak Direman itu sudah dapat di sel di sini ini area buy di sini ya 1 nah silahkan ngambil yang premium sudah saya sediakan ya supply demand P1 titik 2 ix4 ix5 ya yang metatrader 4 ada deh kelihatannya lupa saya saya di premium deh metatrader 4 ini untuk 5 nih dan banyak indikator lain yang sudah share ke sini tinggal ini aja Pak Rony cari aja channel trading santai Tuswanto saya nggak ini ya saya nggak ada intinya ada yang memang ngatasnamakan diri saya untuk mengelola dana saya tidak pernah mengawarkan pengelolaan dana saya hanya memberikan edukasi saja tapi saya trading uang sendiri di beberapa broker artinya saya nggak menawarkan lagi untuk mengelola dana coach ya ya apa masih bisa sell coach GBPAUC ya coach ya GBPAUC ini proyeknya Pak Rony ini saya kepakadir nih sell sudah masuk itu Pak masuk saja Pak kalau saya masuk top lossnya dimana Pak top profitnya juga oh iya mana tadi target ini 183 305 XAU Pak sudah bisa buy nih belum Pak sabar Pak 3 ya Pak tinggi polanya dalam sekali itu dalam sekali dalam jauh ke tegang cari yang harian terima kasih Pak terima kasih Pak ini Pak Kadir proyeknya dia proyek dia punya ini video Pak Kadir ada ya silahkan kalau yang ingin lihat video Pak Kadir ini di member trading santai kemampuan analisa dasar santai di sini video Pak Bu Nurul Pak Candra dan Pak Kadir ada di sini mereka membuat suatu ide analisa teknikal yang di sharing setiap hari Rabu bye limit 785 udah kena Coach mantul lagi 885 kena ya bye limit bro Eric mesin akan GBP Kanada gak bro Eric udah lepas Coach wah ini long sore dalem kan Coach sesuai target ya nyampe TP ya iya nyampe TP kemarin saya ikutan Coach gitu Coach bilang lepas saya lepas iya mau pembukuan maksudnya iya pembuku ya feeling saya bener kesitu juga Coach feeling Coach itu kan apa yang Coach bilang cocok itu saya bilang cuan semua nih mantap mantap tadi yang saya lepas itu Coach jaring saya EU sama GU pas banget itu di jarum bawahnya itu saya ada disitu kan cuma begitu mau NFP disaranin cabut semua jaring kan saya copot-copotin eh bener pas banget di ujungnya itu nail ke atasnya jauh banget eh belum rejeki oke ini kasih kesempatan ya EU nih ini di area tadi balik yang mau pahit silahkan sampai sini aja dulu tempatan ke emas ya emas kayak asik juga nih bisa unik balik disitu aja ya Pak ya euro USD euro USD ya ema itu ema-emak itu ema-emak ya nah kita lihat closing candle nya misalkan anggaplah nih kita mau mau tutup toko ya kalau misalkan closing candle nya D1 nya pin bar ya ya pin bar ini cucok nih cucok ini kan area demand ya maka dia akan menguji sini ya tinggal tarik antara ini kesini ini buat minggu depan ya minggu depan karena kita mau tutup toko nih keliatannya ya oke nah paling enggak kesini lagi nih rentangnya ini demand sudah tidak berlaku lagi ya kesinilah supply nya nih setelah NFB biasanya enggak terlalu besar pergerakannya ya paling enggak kalau misalkan besar ada satu sentimental yang besar tadi bayi EU di bawah wah mantap kompetisinya biar semua nih wah ini saya buka semua dong ini yang ikut kompetisi eh enggak apa-apa ya kalau dapat masih rentang kalau gak nyontek jangan nyontek paling masih sempit lah di EU ya yang demo kos masih yang real nih yes yang anak banyak demo XAU sabar dulu Pak ya XAU sabar yang demo tadi itu lagi kompetisi kita kompetisi demo akun sih ya kompetisi demo akun ya kecil-kecilan ya tapi ada laporannya nah XAU masih dalam rentang konsolidasi nih antara supply dan demand ya untuk bayi boleh di bawah sini untuk sell mungkin masih panjang nih kalau D1 nya itu membentuk reversal candle akan koreksi ya mungkin H4 nya itu boleh sampai sini nih masih turun sampai sini tapi hati-hati nih bobot closing candle H4 nya ini kalau misalkan mendukung untuk besar turun ke bawah ya potensi besar ini tertahan lagi ada demand disini nih nah demand ini gak terlacak kalau sistem otomatisnya ya tetapi kalau kita manual kita lihat disini ada demand tapi bukan major ini minornya ya minor demand ini major demandnya di bawah sini cara weekly gimana forecast-nya weekly kita tutup toko sekalian kita saya tutup dulu orderan saya ya takut ke oke 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 minggu ini tutupnya ini kan mother bar inside bar mother inside bar jika minggu ini tutupnya seperti ini maka masih tergolong konsolidasi mother inside bar ini adalah sebagai rentang pak sebagai rentang range pergerakan harga sepekan ke depan ini berarti pola ini masih jadi rentang masih menjadi rentang kalau naik itu berpotensi ke sini anggaplah ini sebagai induknya ya induk pergerakannya walaupun tendensinya masih beris ya masih koreksi sorry tetapi secara long term sudah kita lihat bahwa bulis terjadi di saat perpotongan MA 250 ya dan ini adalah koreksi atau bisa dibilang secondary reaction secondary reaction itu adalah suatu pergerakan yang memang lebih rendah dari pergerakan primary-nya atau sebelumnya nah pergerakan sebelumnya kan ini satu rally-nya kan naik secondary reaction berarti masih dalam tahap koreksi jika memang ada penurunan dia tembus dari harga terendah di bawah mother-nya kan di bawah mother ya ini kan emaknya nih ini anak yang kecil kalau dia turun di bawah maka penurunan itu akan berpotensi dalam akan menguji ini tetapi sepekan ke depan kemungkinan besar rentangnya masih sempit yang akan di uji ini kalau memang varian baru delta itu masih menjadi kekhawatiran pasar maka emas akan menuju sini akan menuju resistensi level kunci ya level kunci ini ya ini ini ya sebagai level kuncinya ya baik, oke nah ini level kunci atas ada MA200 dan D1-nya weekly masih bulis ya masih bulis karena masih golden cross-nya masih kuat MA200 masih di bawah MA50 dan di D1 MA200 juga masih di bawah MA50 nah berpotensi akan naik ke sini nih 1809 ya ini juga ada MA200 dan kalau di H4 ini juga sama nih ada area supply ada area supply ini ini juga ada resisten yang tadi level kunci tadi ya nah berarti pergerakan gelombang terakhirnya itu ingin menguji ini namanya trend itu kan bukan galis terurus ya ada gelombang-gelombang yang memang bisa membentuk support dan resisten nah ini terjadi tadi fundamental NFP nah berarti kalau misalkan kita entry buy-nya dimana untuk memanfaatkan wave naik ke atas ya ini kan support yang tadi resisten MA50 jadi support ini juga sama MA200 yang tadi resisten jadi support oke ini berarti flip ya kasih imbangannya disini resisten become support nah ini juga boleh ini juga boleh nah untuk menentukan level entry yang ideal kita tarik ini 1 antara 50 dan 61 ini ada bully spin bar ada bully spin bar berpotensi ke situ nggak bergeraknya belum tentu belum tentu dia berpotensi ke sini tetapi kita memperkirakan kan sesuatu hal belum terjadi kan prediksi dan ini berprobabilitas 61,8% disini ada bully spin bar disini juga ada 50% ini ada demand juga nih kecil artinya kalau kita ingin entry buy cari koreksi ke sini untuk sell juga mohon hati-hati stop lossnya di atas ini dia juga belum tentu berpotensi langsung terus ini nggak tanah ini ada hambatan benteng pertanahan ini juga belum tentu bisa berhasil ditembus ke bawah bisa saja diberbalik ke atas nah kalau diberbalik ke atas ini kan resisten tadinya dia tembus koreksinya kita ambil sama seperti disini ini kan tadi resisten ini coba diperhatikan ini resisten ini resisten ditembus yang nembusnya itu karena NFP dan kita lihat lagi kalau ada tanda-tanda pembalikan di atas di H1 atau di H4 boleh entry buy tetapi kalau belum ada tanda-tanda pembalikan pembalikan candle itu ya pulis reversal kita cari mulai entry buy nah ini bisa saja wave naik turun itu sangat cepat karena masih efek di data ekonomi Amerika tadi jadi sabar menanti ya submen disini boleh di 50% boleh 61,8% juga boleh jadi ini juga ada metode metode support resisten ada 6 salah satunya atau salah tiganya metode support resisten ada 6 di 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 ya oke oke wih udah jam 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 9 ya oh baru jam 9 saya pikir malam sekali biasanya kan masih 2 jam lagi coach jangan dong jangan dong agak sedikit lelah nih saya hari ini jadi tadi program banyak sekali sih kerjaan di BK ya ada beberapa program-program ya bikin aturan-aturan besok kan dari siang waktu minggu jadi gue tunggu sini ya tunggu kesini mesti sabar nih Pak Kadir kalau 1785 mohon siap-siap aja ya ini berat sekali memang tapi kalau tercapai rezeki ya bagi yang belum entry buy ya tunggu aja disini ya waktu tercapai berarti rezeki sampai closing market dollar kanada bentar nih bentar lagi closing jam 9 ya baik sekarang oke saya lihat dulu jangan jangan dulu ya dollar kanada jangan buy sekarang jangan dulu nanti target XAU di berapa target 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 buy target buy target buy target buy ya tadi di 81 saya tadi udah buy di 81 ini masih dikocok-kocok di daerah sini nih coba memuji lagi sini tapi gak nembus di 18 ya kayaknya berat nembus di 18 ya 18 ya ini ada ada benteng pertahanan disini nih di awal pun tembus juga di atas ini ya untuk hari ini sih belum tentu ya untuk saya belum tentu ya masih di bawah 18 ya iya oke thank you kalau misalkan malam ini oh hari ini tutup di atas closing candle D1 di atas kemungkinan besar Senin itu akan menguji ke atas oh gitu iya ada koreksi sedikit di hari Senin untuk dorong lagi ke atas saya mencari koreksinya untuk saya bayang lagi oke sama-sama Pak oke ini yang bertanya lagi dolar kanada tunggu pola reversal ya mana tadi dolar cap ini tunggu sampai pola reversal candle bullish engulfing pola-pola apa aja ambillah tiga ini aja ambil tiga pola yang memang berpotensi kuat adalah engulfing ya morning star dan hammer sudah tiga itu aja tungguin engulfing morning star dan hammer begini nih yang satu ya oh euro naik udah naik ya gak ngambil tadi kita analisai dimana udah naik lagi euro apa tuh kita oh iya euro usd tadi udah saya hapus analisanya ini ya satu ini kita naik disini ini ada area demand ya yang udah baik tahan saja ya coba tes sampai sini nih dia akan menguji sini lagi nih bolak-balik sini ya jadi trade aja jangan jangan di hold tunggu sampai ada closing candle candle D1 ya tunggu sampai closing candle D1 copy dulu ya udah dingin copy udah habis nih copy hitam tanpa gula biasa itu ini bisa kenceng sih kalau mau tahan lama boleh sih yang penting stop lossnya di input sini nih stop loss di bawah seperti tadi coach euro usd apa masih bisa masuk buy goods euro usd budget disini buynya itu di 50% bullish engulfing nih boleh lah nih ini kan bullish engulfing nih ya boleh disini dikasih diskon nih stop lossnya tetap di bawah sini ya nah nih di MA50 top loss di bawah kurang lebih 35 pip ya kalau buy disini boleh stop loss disini targetnya maksimum disini yang tadi 8836 ya itu price action setengah body candle sebentar saya pernah ajakkan itu body-body candle ini ini ya opening start kita sudah bahas ini kan yang sudah ikut kelas belajar trading 101 kekuatan bullish engulfing setengah body boleh entry buy ingat 15 menit targetnya tidak terlalu jauh, antara ini ini TP pertama ya ini TP minimum TP maksimum di atas maksudnya minimum dan maksimum adalah kalau misalnya tidak kuat mental sampai sini yang kuat mentalnya sampai atas istilahnya gitu kuat mental adalah tutup aja komputer atau posisi Anda maksudnya tidak usah dilihat lagi yang penting ada stop loss sama taking profit that's it tinggal hasil akhirnya antara stop loss atau taking profit yang memang menjaga modal kita terahkan pada Tuhan dan tutup komputer big boys yang bekerja sudah itu jadi trading tidak usah stres sudah tahu resikonya maksudnya batasan resikonya 35 pip kalau rugi berarti 35 pip atau 0,1 350 ribu 35 dolar targetnya berapa targetnya 40 30 ya bahkan satu tempat 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 bisa menggolfing sih bentar ya saya melihat jangka panjangnya dulu oh beratin nih ini kesini ini tertahan dia disini oke daily trade dulu lah sampai sini dulu targetnya ini masih rising weight juga oh sorry falling weight juga di H1 nya paling weight juga ini saya anggap false break ya paling targetnya kesini dulu nih yang sudah baik kalau mau tahan lama berarti begitu dia break out baru boleh tahan ini hapus ini soalnya resisten kuat nih coba di test lagi dia dari sini kesini ini 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 berarti menjadi falling weight targetnya berapa bisa tinggi ini ada supply ini ini supply ini resisten become support ini resisten sini ini ini supply di time frame H4 kayaknya ini saya sih lebih mau dia tembus dulu ya karena ciri-cirinya itu confirm falling weight harus tembus resisten terdekat harus resisten terdekat dia tembus dan dikoreksi barulah saya ingin hold by untuk euro nah untuk saat ini masih bolak-balik kesini coba menguji tembus ini nih karena datanya pun juga tadi mix antara kuat dan lemah dolar 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 berpotensi ya mas dolar dolar oke maryan duduk aja ini bang ini bertanya nih di zoom oke ini euro begini kondisinya yang sudah buy boleh gak apa-apa keluar dulu nanti disini ya di harga tertinggi ini karena ini bisa saja gagal tes gagal tes berarti turun lagi dia tapi kalau udah berhasil tes tembus ke atas ya barulah kita akan rencanakan begitu pula dengan dolar swiss ya dolar swissnya kan ini gagal tes dia dia coba tes ke atas tertahan disini ini area supply tadi kan cuman jadi supply turun lagi ke bawah 61,8% coba tes lagi dia ya itu yang euro usd kan candle sebelumnya tuh ada false break ya iya ini dari trend line nah apa itu dia kasih tanda mau break setelah bolak-balik karena ke atas tuh dia gak ada break sama sekali jadi gini ini kan terjadi tadi di NFB ya begitu dia turun arti jemput buyer inilah pekerjaannya big boys ya dibikin turun bang ya mungkin bagian trader NFB itu ada yang sell berarti di bawah situ udah ada udah ada buyer yang menunggu pelaku pasar lainnya ya karena datanya mix ini masih bolak-balik sebenarnya walaupun ini false break ya ini kan konsolidasi base ini ini kan base dia break di bawah turun lagi ke atas nah sekarang ini kan masih konsolidasi bolak-balik sini aja ternyata di bullish engulfingnya itu bisa kuat bisa enggak nih karena di tengah-tengah oke ini gagal nih tapi belum tentu ya selama ada stop loss yaudah ini adalah area demand juga sabar aja nah ini terjadi false break nah jadi kalau misalkan di atas juga weak di bawah juga weak ini arti tekanan ini tekanannya kembali lagi ke sini ya dikarenakan apa datanya mix ya nanti juga akan ke sini lagi dan juga akan ke sini lagi kembali lagi ke sini dia kembali ke sebelum NFB nah anggaplah ini candle karena fundamental candle ini nah sebelum NFB candle nya gimana ini ya pasukan di sini nih bikin kampung di sini ya dia bikin kampung sini ya jika memang nanti setelah NFB efeknya nanti closing candle nya di atas dari kampung ini ini paham ya ini kampung nih banyaknya ngumpul candle-candle kecil jika tutupnya di atas ini maka berpotensi naik ini karena kan adanya fundamental fundamental NFB yang besar kalau tutupnya di bawah sini maka kembali lagi pada kampungnya dia cuma merantau sebentar ke atas balik lagi ke kampung pulang kampung ya pulang kampung tapi kalau di kampungnya ditolak lagi di kampungnya ditolak dia naik ke atas kabur dia oke GBP AUC tampaknya mau retest lagi untuk jemput penumpang ya silahkan yang penting dia udah bentuk kola grafik dan keluar dari kola grafik GBP AUC GBP AUC oke USD Kanada tadi kan saya entry by itu di 23 700 karena saya lihat itu Fibonacci 61 ya 61,8 oke ini berarti sampai sini dia akan retest benar nih benar ini mau retest dulu tunggu retest disini ini ini yang paling retest ini 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 berpotensi ya berpotensi kalau dia turun ke bawah GBP AUC ini berpotensi head and shoulder ini masih dalam prapotensi D1 ini ini hilang D1 prapotensi ya jadi tahan sell juga nggak apa-apa stop lossnya di atas ini yang penting ini belum tentu jadi head and shoulder prapotensi D1 juga membentuk symmetrical oke potensi ke sini kita akan menguji ini ini makanya ini udah nggak beratu prapotensi belum tentu jadi head and shoulder karena dia udah bullish loh hati-hati dia koreksi dia sudah bullish udah golden cross disini walaupun di atas ini memang dia double top potensi juga double top untuk GPP nah ini top yang sama kan berpotensi ke sini dan ini jadi support MA50 dan MA200 jadi support walaupun trendnya itu bullies karena bullies disini ada golden cross tapi ada koreksi kebawah pak kayaknya kalau euro usd resiko juga deh untuk buy lagi sekarang karena kalau dia to break kebawah dia akan terus beris karena efek dari NFC-nya kayaknya udah mulai reda ya bolak-balik deh ya bolak-balik di M15 jadi acuan loh kalau udah reda masuk ke H4 lagi udah gak berlaku bukan gak berlaku ya acuan untuk efek dari high impact tadi sudah cukup perlahan jadi coach jadi hanya momen sesaat aja tadi ya coach momen sesaat apalagi mix berarti kembali lagi ke jalur jalur ceritanya ya iya nah liatlah closing channel nanti closing channel D1 dia gimana nanti menyimpulkan satu minggu ke depan oke kelihatan masih sideways ya uc dolar kanada ya dolar kanada ya dolar kanada potensi nih nah yang tadi dolar kanada boleh siap-siap nih kalau B1 K1-nya engulfing bukan gak boleh baik tadi disini bukan gak boleh boleh saja tetapi belum ada tanda-tanda pembalikan ya kalau sudah ada bolis engulfing karena ini ada timan area ya dia membentuk bolis engulfing lagi atau bolis piercing setengah dari bodi boleh buy targetnya kemana kata sini karena ini berpotensi double top ya bisa saja triple top ini bisa saja false break ini Pak Kus kan saya narik fibonacci dari yang paling bawah kalau saya dari yang biru itu tuh atas lagi dari kursornya Pak Kus ini salah ya salah ya gak salah benar gak apa-apa terakhir aja boleh dicari bisa dengan soalnya kok kalau dihitungan saya itu 6 61,8 tapi di Pak Kus kok 50 ya jadi ini ini satu di H4 di ambil saya ambil satu web yang di H1 mungkin dari sini ini juga ada dari sini ada kalau yang Pak Kus kan 50 nah kalau di saya 61,8 di area itu tadi makanya saya taruh by limit disitu kena karena saya lihat disitu banyak kampung kampung ya iya ya udah dimana entry dimana exit ya Coach tadi kalau USDCAD gak bullish engulfing tetap boleh masuk Coach USDCAD jadi kenapa tadi putus-putus kalau dia gak bullish engulfing tapi kan menunjukkan ada penolakan di area gymannya boleh masuk kan oke pertama dia bullish reversal boleh pola-pola bullish reversal kan ada beberapa nih ada inside bar ya piercing maksudnya dia setengah dari body tutupnya boleh ya atau memang inverted hammer misalkan dia tekan ke bawah nih tadi inverted hammer dia bikin ya boleh yang penting adalah pola-pola pembalikan oke terima kasih pak oke sama-sama silakan untuk ke channel telegram boleh atau ke youtube channel saya juga boleh ya XOUSD disini saya lihat dulu ya masih belum lah saya masih menanti disini ya saya sabar menanti kok disini nanti aja sabar menanti aja apa terburu-buru ya oke jadi kita tutup saja toko kita ya karena besok pun juga saya ada kelas kembali jam 1 setengah 2 sampai jam setengah 6 sore ya bersama rekan-rekan dan juga jangan lupa kompetisi ya besok itu tolong jangan beri ke saya posisi kelas mental nanti saya akan update top 5 dulu top 5 dulu ya supaya saya coba memberikan suatu motivasi untuk masing-masing dan yang lainnya oke terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah hadir dalam kelas live training dan diskusi NFB ya semoga apa yang kita diskusikan hari ini dan kita lakukan pekerjaan hari ini dapat manfaat dan berkah atau berkat untuk kita semua sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik kuncinya adalah ada suatu inti sarit edukasi dalam Anda menjalankan trading NFB bukan gegabah entry tetapi kombinasi menganalisa teknikal secara keseluruhan ya dan sorry fundamental secara keseluruhan observasi dari beberapa data dan entry pada teknikal oke dan kita akan ketemu kembali pada kelas bulan Juli ya minggu pertama akan bahas korek hari Selasa dan terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah ikut sampai berjumpa hari Selasa mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan atau kata-kata yang kurang dipahami silakan ikut atau materi ini akan saya share ke channel telegram saya semoga bisa jadi referensi Anda untuk beredukasi oke terima kasih selamat malam selamat istirahat selamat akhir pekam semoga kita sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Tuhan akhir kata saya ucapkan selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you coach makasih coach malam bapak ibu semuanya makasih coach malam coach malam semua malam semua makasih pak bus thank you master thank you semua happy weekend happy weekend terima kasih coach selamat malam 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 selamat malam